Indonesia pernah dikagetkan dengan olah negeri tetangga tercinta, yaitu Malaysia yang bersiap untuk mempatankan musik Gondang 9 dan tari tortor khas Mandailing menjadi warisan budaya mereka. Sontak saja, banyak pihak dari Indonesia yang mengecam rencana itu. Kenapa mereka mengklaim musik Gondang 9 dan tari tortor khas Mandailing yang kita kenal berasal dari Sumatera Utara ini? Mandailing sejak dahulu sudah dikenal kuat di Malaysia. Berdasarkan pendapat seorang pakar sejarah Mandailing, Abdul Rasaklubis mengatakan bahwa diperkirakan jumlah orang Mandailing di Malaysia lebih dari 30 ribu bahkan 100 ribuan orang. Mereka tersebar di sejumlah negara bagian seperti Perak, Selangor, dan juga Kuala Lumpur yang merupakan ibu kota Malaysia. Serupa dengan orang-orang Jawa yang kini tinggal di Malaysia, orang-orang Mandailing membawa pula kebudayaan mereka. Salah satu yang unik adalah Gondang 9 atau 9 Gendang. Sementara di negeri, bagian lain, daerah Selangor, orang-orang Mandailing ini berhasil melobi kerajaan untuk menjadikan Gondang 9 sebagai alat musik resmi kerajaan. Dan puncaknya tahun 2001, di Pesta Pulang Pinang di Penang, secara resmi dibuka dengan Gondang 9, dan bahkan akhirnya Gondang 9 dimainkan di peringatan puncak Hari Kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 2002. Inilah alasan Malaysia akhirnya memberanikan diri untuk mengklaim budaya yang sudah ratusan tahun dikenal sebagai budaya bangsa Indonesia. Mungkin timbul pertanyaan di benak sahabat storik UDI, mengapa orang Mandailing bisa hijrah ke Malaysia? Oke, kami akan mencoba menjawab pertanyaan ini dan akan menunjukkan siapa sebenarnya orang Mandailing Malaysia ini. Hijrahnya sebagian masyarakat Mandailing tidak luput karena pengaruh datangnya pasukan padri ke tanah mereka. Tentang sejarah pasukan padri datang ke tanah Batak sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menonton, bisa lihat link di kolom komentar. Ketika pasukan padri masuk ke Tapanuli Selatan, kaum Batak Mandailing yang ingin mempertahankan budaya leluhurnya akhirnya meminta bantuan kepada Belanda. Mereka meminta bantuan sebagai upaya untuk pertahan dari kehancuran, kepengisan, dan kebiadaban pasukan padri. Akhirnya bantuan dari Belanda pun berhasil memukul mundur pasukan padri yang memang ingin menghancurkan budaya Mandailing yang mereka anggap sesat. Pada saat itu banyak orang Mandailing yang bergabung menjadi pasukan padri yang dikenal dengan pasukan padri Mandailing. Bantuan dari Belanda pun akhirnya membuat pasukan padri Mandailing dan pemukanya terdesak. Hal ini membuat mereka banyak yang melarikan diri, bahkan ada yang ke Malaysia. Kelompok yang lari ke Malaysia dipimpin oleh Raja Asal, seorang Maharaja dari Mandailing dan keponakannya Raja Bilah dan Sultan Puasa. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa hijrahnya orang Mandailing ke Malaysia karena tekanan dari Belanda itu sendiri. Disebutkan ketika Belanda dimintai bantuan oleh Raja-Raja Mandailing untuk berperang melawan kaum padri Minang. Setelah kemenangannya, Belanda pun meminta bayaran yang sangat mahal. Hal inilah yang membuat mereka hijrah ke Malaysia. Jika versi ini menjadi alasan hijrahnya, mereka ke Malaysia. Mengapa mereka bertahan sampai saat ini sebab Malaysia pun pada saat itu dijajah oleh VOC. Sesampai ini tetap Melayu mereka pun bercita-cita untuk membangun sebuah kerajaan di sana. Akan tetapi cita-cita ini pun gagal dengan kekalahan gabungan pasukan padri dan Mandailing di Bukit Nanas tahun 1873. Hal ini menjadi satu pukulan maut bagi mereka terhadap cita-cita agung untuk membina sebuah Raja Mandailing di perantauan tanah Melayu. Sebelumnya tahun 1866, kaum yang disebut Melayu Mandailing ini juga melibatkan diri dalam Perang Saudara di Selangor yang dikenal dengan Perang Telang. Perang Telang ini terjadi tahun 1866 sampai tahun 1873. Mereka diketuai oleh Raja Asal. Mengenai Raja Asal ini, kami tidak mengetahui apa marganya. Yang jelas tidak memakai marga adalah ajaran kaum padri saat itu. Dalam Perang Telang ini, Raja Asal membantu Raja Mahdi untuk memberontak pada penguasa distrik Telang di Selangor. Akhirnya Raja Mahdi pun menguasai Telang di Selangor dan menyingkirkan Raja Abdullah. Sebenarnya perang yang berkobar ini diawali dengan terbunuhnya seorang Melayu Sumatera bernama Pancik Rosu oleh seorang Bugis. Akan tetapi Raja Abdullah menolak untuk menghukumnya. Dalam Perang Berkelanjutan, Raja Mahdi diserang oleh anak Raja Abdullah bernama Raja Ismail yang dibantu oleh Tengku Kudin. Saat itu Tengku Kudin memutus jalur suplai makanan Raja Mahdi akan tetapi kaum Melayu Mandailing menjadi penelunduk makanan untuk Raja Mahdi. Sebenarnya di Malaysia, orang-orang Mandailing ini yang dalam tanda kutip orang Mandailing yang hijrah ke Malaysia dikenal sebagai pembuat masalah. Perang Pahang yang terjadi pada tahun 1857 sampai tahun 1863 pecah karena aksi orang-orang Mandailing ini. Bahkan, setelah Perang Selanmor, Sultan Abdul Samad mengeluarkan keputusan yang menyatakan orang Mandailing sebagai tukang onar yang harus dinyahkan sehingga mereka sempat diusir keluar dari negeri itu. Awalnya, di bawah administrasi kolonial Inggris, Mandailing dikategorikan sebagai Melayu asing lalu menjadi Melayu Sumatera dan kemudian Melayu Mandailing dan lama-lama menjadi Melayu saja. Tahun 1921, istilah Mandailing benar-benar hilang. Dilebur ke Melayu, namun istilah orang Aceh, orang Batak, dan orang Jawa tetap ada. Kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Administrasi kolonial justru memasukkan Mandailing sebagai bagian dari Batak. Sekarang orang Mandailing Malaysia sudah menggunakan marganya lagi. Dan semua marga yang mereka sandang juga dimiliki oleh orang Batak. Dengan ejaan yang sama persis dengan marga Batak yang ada di Indonesia. Lebih hebat lagi mereka sekarang sudah mulai mengembangkan, menonjolkan, dan melestarikan budaya Batak Mandailing. Budaya yang gagal dihancurkan oleh nenek moyangnya yang bergabung dengan padri dulu. Hal ini bisa kita lihat dengan mengingat klien Malaysia atas musik Gondang 9 dan tari tortor khas Mandailing dulu yang buat kita sempat panas. Tapi kita ambil saja sisi positifnya. Dan terima kasih buat mereka yang ikut berperan serta untuk melestarikan budaya Batak sampai saat ini. Walaupun mereka di lain negara, sejarah imperialis dan proses pembangunan bangsa ini memang telah berdampak pada orang Mandailing dan penyebaran mereka. Sehingga terbagi atas dua etnis dan identitas budaya. Di Indonesia Mandailing adalah Batak Mandailing sedangkan di Malaysia mereka adalah Melayu.